hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke temen-temen kali ini bagus kiri akan membuat bakso isi telur nih ya buat temen-temen yang kemarin komen ini adalah triknya nih bagus kiri akan membuat bakso isi telur nih ya buat temen-temen triknya adalah saat temen-temen menggilingkan di tempat penggilingan ya nanti jangan terlalu lembek nih ya agar bisa di isi telur nih nih begini caranya bisa pakai plastik yang yang bagus lah ya yang berkualitas nih Oke ini temen-temen ini adalah bakso isi telur nih buat temen-temen yang kemarin komen nih caranya seperti ini di intinya adonannya ya ataupun gilingan bakso nya jangan terlalu lembek nih ya supaya bisa dibentuk nih Oke ini adalah pakai plastik yang bagus kiri ini kita masukkan ke air nih ya air yang sudah mendidih lah ya tentunya kita kecilkan apinya sekecil mungkin Oke usahakan adonannya harus bisa diambil nih ya ini kan adonannya tidak terlalu lembek nih ya nanti ya bilang saja lah ya sama tukang gilingnya yang akas gitu ya buat temen-temen Oke ini ya telurnya sepenuhnya sih bisa lah bisa juga pakai mangkok tuh temen-temen ya ya mangkok yang kecil lalu ditaruh plastik bisa bisa juga plastiknya diolesin pakai minyak dia juga bisa ini bagus kiri pakai air oke ini sudah belet triknya sih cuman satu kuncinya satu ini temen-temen ya pada saat menggilingkan jangan terlalu lembek nih ini agar bisa diisi bisa diambil nih oke ini oke sudah kulat kita bisa kasih air sedikit oke ini sudah kulat karena triknya itu bisa berbeda-beda ada yang pakai plastik ada yang pakai mangkok pakai plastik saja yang mudah, simpel gampang dicari tapi ingat nih teman-teman plastiknya yang bagus yang tidak luntur oke tidak kulat oke ini adalah isi telur nih teman-teman oke cukup disini saja lah ya sudah paham lah ya untuk teman-teman semuanya ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang bingung ya cara membuat bakso isi telur nih ya jadi intinya disini bagus kiri pakai plastik nih ya sebenarnya pakai ini juga bisa nih teman-teman nih oke cukup disini terima kasih sudah melihat video bagus kiri jangan lupa share ataupun like jika suka lah ya kalau tidak suka ya tidak apa-apa ya intinya disini bagus kiri memberikan trik ya ataupun cara nih untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan ataupun sedang bingung nih oke terima kasih sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba